ya Allah lagi masalah monglanang kerjanya keton macul keton pacule wayangan keton wayangannya wayangnya kondraktor keton telaktori kesel monglanang kesel tapi keselnya monglanang ya kesel hilangnya juga cepet apa tambahnya balingode disambung tentang ibu nih bapak emang gak ngopi apa ya nanti kopi ini sih ya aduh lah keberi wanya orang anak kopi apa nu warungnya tutup bakul warungnya melu ngajih sih jadi bisa ya Allah hadirin wal hariyah terahimakumullah meningkat adicur rasalah cengibun ikibun iku adicur ingkang kita tengguh sareng-sareng pengajian dalam rangkaian acara khutmul quran ananda mu'afiqul mawla putra saking banjir nganipun bapak anislam jadi pengawasan badai tibun aturakan tinding banjir nganipun ustad tulenoha bagi insyaallah kaki doa kalau suhu tempatan banjir nganipun romo qi nabahan alfanani tempatan banjir nganipun waktala sopainan tibun semoga akan salu ala nabi muhammad cek 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 bismillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafi al-anbiya ki wal-mursalin imamil muntakin sayyitil al-gharimu hajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin subhanaka la ilma lanak illa ma'alamtanak innaka anta al-alimul hakim wa qulan nabiyu sallallahu alihi wa salam awlan nas biyum al-qiyamati aqsaruhum aliyya solatan amma ba'in hadratal muhtar malamu karam paru alim paru kiyai al-ladin akum paru sadul anbiya ngarsanipun romo kiyai mbah yai haji najib ngarsanipun bahayai nabhan ngarsanipun bahayai abdul basit lansadoyo paru alim paru kiyamatan sidamulih ngkang tansakullo ta'udimi kulo gurmati sangyaning paru guru ngaji guru tepeki imam masjid imamu sholasa sidamulih tansakullo gurmati kejamatan rawalo umumipun kulahraga besar bapak-bapak ibu-ibu kata lompen kulahraga besar ranting sidamulih dewan suriyah dan fiturian dan fiturian dan fiturian dan fiturian dan fiturian lansadoyo paru rawu bapak-bapak ibu-ibu kata lompen kulahraga besar ranting sidamulih dewan suriyah dan fiturian ibu muslimat fatayat gp ansor banser rekan-rekanita ibnu ibpnu yang saya banggakan yang saya cintai grup hadrah simtuturor saking surabaya yang saya banggakan yang saya cintai lansadoyo paru rawu bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat nahtina hadiat rahimakumullah Allahumma monggo sarang-sarang kalau direkakan mana kumpucing arsa talam Allah subhanahu wa ta'ala biqawlina alhamdulillahi rabbil alamin salawat salam tercurah kepada baginda kanjong rasul muhammad sallallahu alihi wassalam yang kita nantikan yang kita harapkan antuantuh syafaat orang mau ngartok tapi juga caranya dilakoni caranya kebriwebin masyarakat sidha mulih temanan sidha oleh syafa ngatai kanjong nabi adalah aksaruhum alaiya sholatan wong sing memperbanyak wong sing senang macaso senang apa senang bu esok sore wongi macaso lawat senajan sing diwacaso lawat khusus singgung lunasi utang orang masalah Alhamdulillah suatu ketika Mbah Hadi giri kesumo demak giri demak Mbah Hadi giri kesumo ditekani karo wong ngapak jarene wong ngapak orang ngapak orang ngapak orang keb benak wong wetan sifatnya alus apalagi jerajatnya seorang kiai banget banget menggunakan kaya akhlaknya kanjong nabi Mbah Hadi piyai alus dasar ulama dasar kiai juga wong wetan jadi mesti alus sing rawuh kabeh model apapun ana mulane cara wong jawa nek arnyuun karo gusti Allah ana japa serana tapak japa ni dongane apa serana ni singgo serana kue apa biasa ni serana dongha ana dongha omong ana dongha lantaran atau cara bahasa mbah ya ini ku bertafaul kepada benda tafaulan kepada benda contoh dongha ana dongha lewat lafal ana dongha lantaran benda wong bebojuan cara daerah kue tan kue nek nangar dradek ana wujude mantenan lu ya mantenan pengantenan ana wid gedang karo tebu itu udu ngempani setan udu kurungko gaga gagaan udu kurungko pamer pameran itu adalah doa yang punya rumah yang diekspresikan dengan sebuah benda wujude wid gedang karo tebu biasane sing barang gawekan penganten wadon penganten lanang kari mangkat misale kang karang rena contoh contoh lah penganten lanang teka maring umaising penganten wadon mertua kang penganten wadon kue nampak penganten lanang besan penganten lanang di babak wid gedang karo tebu kue maknane apa itu bukan ngempani setan ora tapi itu udu nge gaga gagaan ora tapi itu adalah doa yang ditafaulkan dengan benda ekspresi yang punya rumah curahan hati yang punya rumah isi hati yang punya rumah dituangkan dengan benda penganten lanang teka saka rombongan penganten kangkung di babak wid gedang karo tebu maknane apak leh mantuku lanang kue wid gedang karo tebu maknane mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo melepuk biasane wong sidamuli urung marem nek wid gedang urung dihias mung pelontosan kaya kae mung lenjeran kaya kae urung marem biasane men keton wah keton anak abang-abang ini so gini terong so gini wortel wortel owid gedang karo tebu tambane wortel maknanya apa mas ulin mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang atiku wismantep ayo melepuk tambane wortel mbarang awar untel-untel arti ni apa bis seorang anak pembeda bis awor campur ya garuntel-untel langka pembeda mertuwa ya wong tuwane dewek mantu ya anak ke dewek balai ni mertuwa ya wong tuwane dewek mantu ya anak ke dewek capa dongah serana serana ni apa biasane kembang mawar kenanga kantil mawar urip nang sidamu lima warna-warna apa bae ana sing alus ana sing keras ana sing atos ana sing manden gember-gember ana apapun ana nang sidamu le apa bae ana sing lemu ana sing gering rosa melirik nyong karun datak melirik gering ya wis apa-apa ana kita terima itu apapun ada inilah majemuk apapun ada yana lanangana wadon ana tua ana enam ana gede ana jilek apapun anak mawarna-warno mergani mawarna-warno uri pekon kembang kenanga apa maknanya kenangana kenangini terserah kita nangkene ngaji balik ngaji nyolong pitik monggo terserah coro basani malekat jibril isma syuktafa inna kemayit uri posa gelemu ini eling siro bakale mati mati ada pertanggung jawaban ini terserah monggo yang penting kembangkan monggo alhamdulillah lho mulanya lantaran mbah dikiri ke semua tamu ini warna-warno sapa o jebule wong ngapak wong kulon mbah yai wong wetan dasari mbah yai dasari ulama mbah dikiri ke semua tekan nih wong langan assalamualaikum mbah walaikumsalam apa mas kula parakan canggah parakan canggah kuing ngendi banjar negara mbah o iso banjar negara badin apa mas kula niki tengriki badin nyewun wirid nyewun ijazah nyewun amalan amalan kersani nompok mas kersani bin usahani kulu lancar terus usahani kulu lancar rezekini kulu gampang hasili kulu nyambut gawe akah o kaya niku jaluk wirid jaluk amalan nggih jaluk amalan nggih bah jaluk wirid jaluk amalan bin usahani lancar batine hasile rezekini gampang gajiannya pirang pirang sikit nyontak takun nggih kaya sampeyan jaluk amalan bin rezekini gampang nggih bin usahani lancar nggih lah sampeyan usahani apa kulo usahani niku nyolong kulo niku usahani niku begal kulo niku usahani niku maling usahani kulo niku begal ngerampok maling nggih mbah hati dengan santainya dengan indah akhlaknya tetap ditampak iya rene nak ini kepengen dati maling sing hebat kepengen dati tukang begal sing ulung kepengen dati tukang rampok sing oli ake hasile rene ditampak dengan senang hati dengan tangan lebar-lebar dengan hati yang penuh lapang dada anak preman anak wujudnya diterima dengan senang hati oleh mbah hati giri ke sumo kira-kira umpamanya jenangan sing dati kiai ditakani karo preman jaluk wiridan bin malingnya kepenak ngerampok ke oli ake kira-kira jenangan tetap nampak gento apa gento ini kon balik kon balik berarti jenangan orang bakat dati kiai orang bakat dati kiai yaa apa yang terjadi ditampak dengan senang hati rene nah kwek pengen dati rampok sing hebat iya pengen dati rampok sing cos penrolan nge pengen dati tukang rampok tukang begal sing penrolan nge oh hasile ake nge temenan nge ning siap karo gembelingan mbah ya siap mbah mentale mental pemberani siap kih kwek maring buri kwek bisa wudu apa urung tereng ulangi ayu maring buri mejit buri mejit anak belumbang gede anak kolam anak belumbang gandreng kwek urung bisa wudu ayu kwek di udari kelambi kakrokmu ujul ujul kabeh kwek nang kungkum nang jerok kolam kwek nang ciplon silam nang jerok belumbang banyu ni bersih wong nyata ni wudu tempat tising kotor tapi wong nyata ni bersih nyata ni kwatus bocah bocah san santri wis sikikwek maring buri aduh soneng kono kwek urung bisa wudu sikikwek kungkum kwek siblon kwek silam kwek nang kono aduh seket sekel wudu neket sekel wis sampun mbah mentas yuh sikikmaring jerom medjid yuh mbah lanopo yuh sembahyang rong rok kangat kulo darang sakit sembahyang mbah kwek urung siya sembahyang darang yawwis kwek tirok na bae tirok na mawon ngji bae ngelakuni apa kwek tirok tirok na selu kamar oitumu ni usah usah li sholat lah kamu seperti melihat aku sholat seorang bahasa ni kan jeng nabi wis kwek deleng nyong lakoni apa tirok na ngji mbah siap karena kwek urung bisa sholat mbah ruku kwen ding kluk mbah sujud kwek ngelabruk tirok na bae tirok na ngji mbah siap wis ngji rong rok kangat sembahyang haja dilakoni rampung salam salam rampung mbah di madab pingking matur nak kieh ana wirid kieh ana amalan kieh ana wirid kieh ana amalan kwek jareni kepengen dati tukang rampuk sing penrolan kepengen dati tukang gentro sing hebat sing ngorai cak-cak tapi sing penrolan ngji mbah kwek siap temenan kwek mantep mantep mbah ngjih ya syukur saya kik jareni busa kasapa wong kwek ada wujudai pedoman petunjuk kwek supaya maca Allah 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 kwek maca Allah 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 wong gentro kwek maca sholawat busro yura bisa bisa ni maca Allah 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 ngjih siap ngjih temenan ngjih kwek maca pirang jambah kwek maca ping pirang iwu rosa akeh akeh le mu maca aja pati-pati menyatlan mandek le maca Allah Allah ne kurung genep maca selama patang puluh dinah siap apora siap mbah lho anak api kita di gentro apapun kondisi siap siap mbah oke syukur siap siap aja pati-pati menyatkan papan panggunan nangkono sehiki kwek jagung nang sakan jerom mejid mapan newetan kitul ngjih mbah aja pati-pati menyat kecuali sembahyang karo batal wudhu ngjih nek sembahyang waya jamaah ngamelo jamaah rampung sholat jagung maning Allah 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 diwaca wiridani ngjih atawa kwek batal wudhu ngisi ngentut dan sebaginya sing bata lakan wudhu silahkan ambil banyu wudhu jagung maning maca Allah 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 ngjih perkara pangan kwe tek jujugi rosa bingung panganan karin jaluk tinggal kering mengsora di jujugi ngjih mbah pangan nupi raja taise dinaping lima sekalian orang bakal kurang pondok kukene ngjih mbah siap apa yang terjadi patang puluh dinah sing diwaca Allah 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 orang pati-pati menyat kecuali sholat karo batal wudhu jat banyu wudhu kemudian jagung maning ngjih mbah siap patang puluh dinah dilakoni bukan perkara apa-apa tapi gembelingan meripate digembeling gembeling apa meripate nyawang seorang mbah ya sepuh ngawa panganan mungo peni tukang begal mungo peni tukang rampok padahal mbah hati santrini akeh tapi mbah hati njujugi karo nampan dewek meripate si premen diteleng kaya na wujuti mbah ya mbah ya ulama besar punya pondok besar tapi nyatani dengan nikmat saja mbah ya njujugi ngater makanan gua sapa udu tamu agung wujuti mung terima gentok gentok di didik meripate nyawang ya Allah onok ya gede ko gelem-gelem njujugi gua aku mung sipate premen sipate tukang begal pokong njagong grok patang puluh dinah hati niti deder maca Allah 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 Allah, 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 Allah De Muafiqul Mahathirah Adal Al-Amin04 Allah, 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 Allah Deah Ujalti wa Al-Karubiq Kebangka bujuk ke nafsa Angkara Ing Papah office Kebiyar ringhandu nyo Iri lana meri Sukiye tonggok Kula ati ini Benteng ngelandis Akekan apal Kur'an hadisi Seneng ngafirki Merang naliyani Kafir diwi Kati keteki Yang isi kotor Ante agal Ya Rasulullah Sadaf utmari Ya Rabbi asyik Al-Fataiya jirat Al-Fataiya jirat Al-Fatai Allah Ya Uhayla al-Jur Al-Karami Dupalah kanca Pria Wanita Acapung Ngeci Sari Adab loko Kurpintar dongeng Nulis Nulis Lana moco Tempemur ini Bangkala Sangat sorok Kelawana Gonco Tulur Tulur Dapur Al-Fataiya jirat 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 Kalbi bihubbika mughram Ya Mustofen Al-Mukaram Ya Rasulullah Mughram Kalbi bihubbika mughram Ya Mustofen Al-Mukaram Ya Rasulullah Ati ini dididikkan tilafal Allah 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 Walaupun dipeksa tapi peksa supaya ngucap ati lesan-lesan dan ati Allah 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 wa asiru kaulakum awijharu bihi Inna hu alimun bidatis sudur Rahasia kaya ngapa modele Gusti Allah maha ngerti Apa malin nyebut asmani Gusti Allah 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 Ati ini dikembling Lesan ini dikembling Bokong ini dikembling Meripat dikembling Eh ya ya ingatlah se anak kiai sepuh Ingatlah se anak ulama besar Santrini pirang-pirang Kok gelem-gelem ngopini aku Mungsipati tukang merampok Mungsipati tukang gentrok Mungsipati tukang maling kok Ya gelem-gelem Akhirnya Preman tersebut Ati ini dididik Bati ini dididik Awaknya dididik Meripatnya dididik Kun meruh Kaya ngopo sipati Mbah Hati yang luar bih Yasa Rampung Tirakat patang bulu dina Mbah Hati ngerti kok Yuk nak Maring dalem Gimbah Kuntruk-kuntruk-kuntruk Kuntruk-kuntruk tang dalem Mbah Hati ngerti kok Wis nak Kwa wis rampung tirakat Wis ana japane Wis ana seranane Wis ana tapane Wis saik ikuwe bali Ar bali balia Ar ngerampok ngerampokka Ar mbegal mbegala Ar nyolong nyolonga Tak jamin tak tanggung selamat Dijamin ditanggung selamat Nyolong angilkon kewenangan Ngerampok mesti oli hasile Oli akeh Orang mau ngerampok dipeksa Tapi bahkan dirampok Sing dirampok malah nyoh dikawabengana Saking mandi Saking dijamin tanggung warah selamat Apa jawabannya Padahal digelar Ar bali balia Ar ngerampok ngerampokka Ar nyolong nyolonga Ar mbegal mbegal Mbak mangga Nak bali yang anak Apa jawabannya Jawabannya genro tadi Mbah Kuloh tengriki mawon Mati urip Kuloh tengriki mawon Sabah beopona Kuloh meripat Kuloh dididik Ono sawangan yang luar biasa Sawangan apa Ingatah sempan jendangan mbah Sepuh Ingatah sejenangan ulama besar Kugelem-gelem Ketayalan kangelan Jujuki nampan Isini panganan Kuh mangan gula Kuh nginum gula Gelem-gelem Sampayan mbah Sedangkan Sampayan panjenangan Santrini Akeh Tapi kau panjenangan Gelem Ridha Jujuki panganan Isini nampan Isini panganan Jujuki orang Kau tamu agung Tamu wujudnya Mungkin Tokados Kula Ingatah sekula Sipati Bajingan Bangsat Pitulikur Tapi kau jenangan Kerasa sangat Jenangan Kuremen Sangat Kali Kula Nganti dinan Dinan Jenangan Kerasan Jujuki panganan Kali Kula Bokong Kula Dididik Kun Jagong Patang Mulut Dina Atini Dididik Perkara Allah Allah Lesan Kun Dikiran Kun Wiridan Atini Kula Dididik Meripati Kula Dididik Terketuk Hati Kula Mbah Pun Kula Meriki Mawon Mati Urib Kula Derek Panjen Ngan Mawon Kaya Nikuna Nggih Yowis Baru Kaya Seorang Gentau Diterima Dengan Lapang Dada Oleh Seorang Kiai Apa Yang Terjadi Kalau Dari Awalkun Balik Gendau Maka Gendau Tersebut Orang Tidik Sadar Tapi Baru Kembah Hati Nerima Dengan Nikmat Nerima Dengan Senang Hati Kaya Sifat Kanjeng Nabi Nopo Al Ulama Yang Duruna Ilal Ummah Bi Aynir Rahmah Seorang Ulama Adalah Seorang Ahli Ilmu Yang Memandang Siapa Saja Apapun Wujud Umat Kanjeng Nabi Orang Pandang Kue Gendau Orang Pandang Kue Sapa Baik Dipandang Dengan Bi Aynir Rahmah Dengan Kacamata Penuh Kasih Sayang Dengan Sentuhan Kasih Sayang Akhirnya Tidak ada Cerita Anak Gendau Dari Seorang Dididik Oleh Mbah Hati Ilmu Quran Diwarai Kitab Diwarai Anak Wujud Apa Saja Sampai Hisip Diwarai Kabe Solawat Diwarah Nakabe Rampung Mondro Gendau Tadi Mbah Yang Tiga Nak Wis Nganah Kue Bali Maring Desamu Walau Kolilan Orang Setidik Ulilmumu Ditularakan Maring Bocah Bocah Ternyata Kondur Teng Desa Nekudah Murid Nopo Mursyid Tarekah Nanging Botan Boten Orang Terasakan Karena Botan Kagungan Getuh Runan Ikuti Yang Parakan Canggah Banjar Negara Sentuhan Hati Seorang Ulama Besar Sentuhan Kasih Sayang Seorang Ulama Besar Mampu Merubah Seorang Gentro Singmone Seneng Bekal Maling Rampok Beralih Dati Mursyid Tarekah Alhamdu Ya Padahal Kanjeng Nabi Karena Ulama Adalah Pewaris Kanjeng Nabi Al-Ulama Warosatul Ambiya Nabi Dilempar Batu Oleh Orang-orang Taif Nabi Dilempar Sampai Berdarah Kanjeng Nabi Malekat Orang Terima Nabi Terima Terima Saja Tapi Malekat Ngamping Ngamping Orang Terima Nyebut Orang Terima Diberlari Kanjeng Nabi Sampai Ke Kebun Anggur Waktu Itu Karena Dilempar Batu Sampai Kepalanya Berdarah Berdarah Kanjeng Nabi Singarani Malekat Saking Getar Saking Orang Terima Dilempar Sampai Kepalanya Berdarah Darah Malekat Kanjeng Nabi Tak Jaluh Kalawan Allah Cekal Gunung Selamat Cekal Gunung Kenut Cekal Gunung Merbabu Terbalang Kalau Wong To'if Mengsara Pendeng Gepeng Dadilan Mati Cara Bahasa Inggris Tidak Modar Tidak Modar Mengsara Mati Kepalanya Apa Jawaban Kanjeng Nabi Oco Angger Umat Kusing Nang Dilempar Gunung Yang Mati Kepalanya Mati Kepalanya Harapan Wong Kepalanya Melebu Islam Tapi Kebangetan Kebangetan Tetap Kepalanya Menur Harapan Malekat Siki Orang Melebu Islam Mera Bapak Buk Menawah Anak Anak Yang Melebu Islam Buk Menawah Pot Gelam Melebu Islam Nabi Selalu Menebar Masalah Manfaat Menebar Kebaikan Akhlak Kanjeng Nabi Bukan Kanjeng Nabi Marah Kecewa Malah Kanjeng Nabi Dung Kanjeng Wong Ta'if Yang Telah Melempar Sampai Berdarah Berdarah Kanjeng Nabi Apa Kanjeng Nabi Merapai Wong Ta'if Allahum Mahdi Ka'mi Fa'innahum La Ya'lamun Ya Allah Ridailah Mereka Fa'innahum La Ya'lamun Mereka Tidak Tau Lawang Orang 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 Under Besbut Dengan Penuh Kesabaran Allahum Hatik fa'innahum layaklamun ya Allah ridailah mereka kaum saya fa'innahum layaklamun mereka tidak tahu ya Allah begitu kan jeng Nabi sabar memonggulon jendangan sampai kan jeng Nabi sujud ngerasa dalam Allah orang menyat-menyatsirah kan jeng Nabi kepalamu stokoh kan jeng Nabi tidak serta-merta diangkat tercuali sampai Allah ngentika Muhammad angkatlah kepalamu mutan jeng mutan ya Allah saya baru mau mengangkat kepala saya ya Allah nekulo samuntipari ngihak syafa'at gak nyafangati masyarakat mulih gak nyafangati masyarakat walau termasuk karang rena barokai kita punya seorang sosok Nabi yang satu-satunya diantara Nabi ribuan-ribuan Nabi diantara ratusan para Rasul kebingungan nalikan datang orang-orang masyarakat Nabi Adam bingung mergani dua salah, Nabi Musa bingung mergani dua salah, Nabi Nuh bingung mergani dua salah, Nabi Yunus bingung mergani dua salah, mikir kesalahan masing-masing korang Nabi, tapi Nabi Muhammad tampil sujud ngarsu dalam gusti Allah belum mau mengangkat kepalanya kalau Allah belum mengabulkan keinginannya apa keinginan kan jeng Nabi beliau mbutan mikiri keluarganya piamba tapi mikiri masyarakat rah, walau mikirakan masyarakat tidak boleh ya Allah saya belum mau mengangkat syirah kulo apabila kulo tering di paring hak syafaan aku nyafa banget di umat-umatku alhamdu siji nomor loro kita bersyukur punya Nabi namanya Muhammad Muhammad artinya orang yang terpuji artinya walaupun orang ini ketingnya kayak ngapakaruh kanjeng Nabi Abu Jahal nyebut Nabi Muhammad tetap Abu Jahal walaupun sangitnya kayak ngapakaruh ponakannya dewek tapi lagi manggil kanjeng Nabi dengan nama Muhammad dia tetap memuji Nabi Muhammad yaitu heh nanti Muhammad berarti kalimatnya heh nanti wong sing terpuji heh nanti wong sing terpuji kita tidak membayangkan apabila kita punya Nabi-Nabi seperti Nabi-Nabi palsu di Indonesia ada Nabi namanya Musotek ada Nabi namanya Sayuti yang paling parah orang Indonesia mengaku Nabi jenengi Aminuddin terkenali Liyah Eden yang anjar maning rongiwuti lulas lering gunung lawu jenengi Sutarmin ngaku-ngaku dari Nabi umpamanya si damuli solawatanku Nabi ini jenengi Sutarmin jajal kayak ngapa shalalalala Sutarmin orang enak orang ya bu ya ini senang banget si damuli ngasuk tanggal telulik solawatan asik luar biasa sing mangkat solawatan aja mung dileng habibih singgaga aja mung dileng gusai singgaga tapi senang cinta makarokanjang Nabi perkara habibih nganteng perkara gusai nganteng bonus tapi serta-merta paling utama adalah baru kemangkat solawatan senang solawatan nyebut asmane kanjang Nabi mujah asmane kanjang Nabi aksaruhum alayya solatan nomor dua baru kemangkat solawatan berarti di malam itu targul ma'ashi baru kemangkat solawatan berarti mengikui orang nyolong jagung tanggane orang nyolong ayam tanggane orang mangkat solawatan alhamdu alhamdu luar biasa lu ngantan begitu seorang bahayai bahati kiri ke sumo menerima sosok preman kayak apa wujud kayak apa lu coba betapa Sayyidina Umar diterima dengan tangan terbuka oleh baginda Rasul Muhammad salallahu alihi wasalam mula ini cara gampang ini sudah mulai kepingin makmur sudah mulai kepingin maju contohkan jeng nabi nopo jeng nabi gandeng empat sohabat utama nomor satu adalah Sayyidina Abu Bakar nomor dua adalah Sayyidina Umar nomor tiga Sayyidina Osman nomor bapak Sayyidina Ali contoh simple saja miniatur saja bobo kepala desa sidamuli kepingin sidamuli tambah maju maka jangan tinggalkan empat perkara yang diseperti dicontohkan oleh kanjeng nabi nomor satu simbole Abu Bakar simbole tiang sepuh maka pak lura kepingin semakin maju menikusi sidamuli jangan sekali-kali ninggalakan poro kiyai ninggalakan poro sesepuh mbah yaim sesepuh orang dijaluki duwite orang masalah dijaluki nasihate dijaluki dungores tunih dijaluki pertimbang nah ini umaro aja adukang ulama alhamdu nomor dua kepingin sidamuli tambah maju setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar wong jaduk wong pintar gelut gedudur alsigatuk gagah angin senyum Sayyidina Umar gagah luar biasa tapi gagah gagah kayak Sayyidina Umar Sayyidina Umar takut dengan tiga hal siji takut dengan kancing Nabi nomor telu tenang saja bagi bapak-bapak yang simbol suami takut istri ayo temen kucingnya oh lagi meteng aduh lenja temen kucing mulanya dilah dilah mateng kucing meteng banget sampai jalan jalan meteng banget lah ya Allah luar biasa kucing pemilu ngaji Alhamdulillah loh ini kan Sayyidina Umar ini ku takut dengan tiga perkara satu takut kalau gusti Allah nomor dua takut kalau kancing Nabi nomor tiga takut kalau bojone suatu ketika anak punglan gagah gedudur pinter jeneng sopoh namanya Abu Dhar Al-Ghifari Abu Dhar sosok hebat panglima perang kanjeng Nabi gelut angel kalah perang angel mundur Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari pinter ganteng suki dikdaya gelut angel mundur perang angel kalah sempurna setengah dari sempurna tapi ternyata Garwani Sayyidina Abu Dhar cerewet ngungkul pitul di kurdesah sampai Abu Dhar ini ku setengah menopo bingung ya Allah nyongjani kurang apa ya Allah sukih sukih pinter pinter dikdaya dikdaya kong lemerat ngung diteake tapi di lalagusti nyongdo ingon-ingon siji kaya dikdaya ditukar tambah mengsor nyongkul sayyidina Abu Dhar jadi boconer ditukar tambah pitik lima ngibuan tapi seturu ditukar tambah Abu Dhar keilingan keilingan apa Abu Dhar punya pepunden Sayyidina Umar Sayyidina Umar Pangliman kanjeng nabi bodhigat kanjeng nabi sohabat dikdaya kanjeng nabi hebat Sayyidina Umar hebat mulanya sedurung ditukar tambah boconer Abu Dhar pengen terlebih dahulu soanteng dalam Sayyidina Umar kapur nyungun solusi keberipun kecara nakluk nakuk boconer akhirnya sore-sore Sayyidina Abu Dhar melaku-melaku cara bahasanya yang ngendong sore-sore mung perlu kepingin curhat mung perlu kepingin golet solusi keperiwacara nakuk boconer galak keperiwacara naklukkan istri yang cerewet kayak radio bodol sore-sore ini juga saya belajar besok boconer cerewet mbok tapi moga-moga orang yang cerewet lah sembarang kayak niku sore-sore harap mendodok lawang bisa melaku sayyidina budar mendodok lawang dalam sayyidina umar bisa mendodok lawang orang menang sedela kenapa menang sedela ternyata menjuruh umar orang orang berang luk sayyidina umar lagi diom perang di boconer namanya bunyai Atikah Garwani sayyidina um umar sayyidina umar perang akan mundur, Sayyidina Umar akan gelut, akan kalah zaman yang adu antep, adu banteng sewo mongsoi Umar Umar bergenggeng, akan mundur gagah dikdaya, orang mati Sayyidina Umar khutbah, akan alus, orang bisa Sayyidina Ali, alus Sayyidina Usman, alus Sayyidina Abu Bakar, alus cukup menganggut tongkat, itakullah alus tirongok, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Usman, pakai tombak itakullah, kurungut sekelan alus Sayyidina Usman, Sayyidina Ali itakullah, alus tirongok tapi Sayyidina Umar, orang terima menganggut tongkat, orang terima menganggut pedang menganggut apa Mas Yulin? menganggut pedang, ditutup itakullah semejut kayak gakbah orang-orang yang ngantuk, sekutbah Sayyidina Umar kayak gakbah, inggi, inggi uswadi kami gila, kocap Sayyidina Umar, sekutbah gagah menggebu-gebu Sayyidina Um Umar, tapi gagah katus niku Sayyidina Umar tomainang sing watun ding kluk dikdayani Sayyidina Umar tomainang sing watun ding kluk menang seribu bahasa tanpa ada kata-kata Sayyidina Umar wah, bingung Abu Tar ya Allah kayaknya ngelit solusi malah dijaluki solusi pada pewetika rosing watun si kebriwe lemes dedes kayaknya ngeple-ngeple ngerpane aduh kebriwe kayak gie penggiatnya Kang Umar menjaluki solusi malah dijaluki solusi pada pewetika rosing watun aduh kebriwe akhirnya ketonang jerwis anteng sepinyanyet orang anak papa berarti serampung domainang sing watun akhirnya Sayyidina Umar didodok lawangi oleh Abu Dar alon-alon karena apa? ngerti sing lantang nge-domain sing watun mulanya lem duduk alon alon dok 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 assalamualaikum ya Umar waalaikumsalam eh si ku bergalak padahal nge-domain nang sing watun ya si ku bergalak waalaikumsalam sapa? kulo abudar eh ya Allah abudar takkira sapa anapa abudar rasidak lantang apa? badababita kero bocok oh iya penggiatnya Kang Umar menjaluki solusi malah sing jaluki solusi pada pewetika orang nang sing watun ding ding luk menang seribu bal satan berkata kata akhirnya ya wislah matur ya Umar nyonger takon takon apa jani kaya kaya nyong Kang Umar gue arm jaduk solusi kepriwacaraan nakuk bojo ceriwit kepriwacaraan nakluk bojo ceriwit kepriwacaraan menjinakan oh iya kawan buas dijinakan dijinakan istri yang buas istri yang galak jari kaya Nikumar sinten punya hati kawis nguping nang buri tembok bisa nguping oh tidak ini naik bojoku ngomong nyongkar kaya radio bodol oh my money bisa dihancam oh my money kira-kira jawabannya sengak jawabannya orang nang hati oh my money bisa dihancam kalau sayidak sintan hati hati karwani sayidina Umar tapi apa jawabannya sayidina Umar bu luar biasa wahai abudhar bojoku karo aku pancen sing keton kerja aku wong lanang keton kerja wong lanang kesel iya tapi kesel wong lanang keton kerja oh kesel macul wong nyatani enggak wapacul kesel wayangan wong nyatani dalam kerja apa ngode apa keton tapi wong wadhan kue kerja ini orang keton ini kesel kesel wong wadhan aja mungawe jempol sawer ya Allah lagi masalah wong lanang kerja keton macul keton pacule wayangan keton wayangan wayang kentraktor keton telaktori kesel wong lanang kesel tapi kesel wong lanang ya kesel hilang juga cepat apa tambah bali ngode disambung tentang ibu bapak enak ama enggak ngopi apa ini kopi ini sih aduh lah kebriwa orang orang anak kopi apa warung tutup bakul warung melu ngaji jadi ya lah ya lah ini ku ngopi karudut pahpo pahpo karusi iran seneng banget bis is mas Allah lah ini wong wadun kerjani orang keton tapi ini kesel 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 wong wadun kesel hati kesel awak kesel pikiran wong wadun ini wong lanang kesel iya wong lanang iya melu kesel dalang seweng imuput sikilen jejak kotak karun cempala dredek dredek tangani obat dolanan wayang kero uong remono remangus wambi wambang ngeng ngade karen aning kaswasi aning margo amat langkung nganti jempol lecep karena pak kulun jepit pesi pesi ngantem keprak pesi ngantem keprak tangani nyekel geduk dodok dodok crek crek sewangi muput ngantian asing takun masulin dalang sewangi iya apara kebelet nguyo iya 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 jepen pesan lah iya ganjel ganjel malah ngomong berarti enggak selang ya mas selang di panggung kaya ya sayang maning maning selang 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 iya 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 ajam bayang lho ini dalang selang kalau pipa iyalah kalau pipa rucikan gede banget iyalah wong lanang kesel kerjanya ketan ketan kesel tapi ketan kerjanya hilangnya juga kesel keselnya juga gampang ih hilang hilangnya bang gampang bisa kesel urudut ngopi ngopi guyun kalau kancah batir wengi wengi tainisan buora ya ketan kesel tapi nyatanya seneng ya hilang keselnya wong wadhan kerjanya orang katan tapi kesel-keselan aslinya lebih kesel wong wadhan bocah nangis yang gendong sapa ibunya bocah ngompol wengi wengi yang genti popok sapa ibunya wong babaknya kan ngomong malam itu turunan jejere ya ibunya singlah ngurusi kumban ngurusi dapur ngurusi apa-apa mbora mbora mula nenek karena bapak mandan kayong sengah karo ibunya silahkan ibunya mandan nantang karo bapak bapak maksudnya niat wapik niat wapik misalnya bapak kayong orang pati beratan karo ibunya dan sembarangan karo ibunya ibunya bisa ngerti ka pak nyong orang puran jaluk apa-apa siki kebaik bapak kurung ngerti keselnya nyong siki kebaik kentenan sedihnya baik nyong dati wong lanang bapak dati wong wadhan ibunya sing mengat kerja bapak kek guga bocang ngerti si bocang gentini popok ngomong gendrong ya iya jajal kun ngerasaknya sedihnya baik kayang apa kecekel setengah hari usibah wisip dati wong lanang membaru pada dati wong wadhan ngerasaknya kayak ngapa kesal dari dati wong wadhan ngumba-umba masak kenapa ngerti si boh bocang lewong wadhan naik stres gue anggil ilangnya mulanya ketika wong wadhan lagi ngomel ngomprang ngomai sing lanang itu utuh mergani sengit karo sing lanang beten tapi itu lagi sedang membuang sampah kehidupannya mulanya wong lanang kutuh siap jadi tempat sampah mending sing lanang ngomai isi wadhan ngomai bocang lewong ngomai tanggane lu coba anak wong wadhan bantingi piring tapi piring itu mending daripada banting anaknya jadi kamu mau secara gusbah sing sederhana saja rosa sing muluk muluk alhamdulillah bocoku njeluk duitmaring nyong bay alhamdulillah daripada njeluk bocoku njeluk duitmaring mau ngelanangan dia enggak enggak mulanya secara gusbah sederhana saja simpel alhamdulillah bocoku cerewet berarti si urib iya bay alhamdulillah seorang miliki berarti si urib bro seorang datak di tiri ke dadanya si yang baka napora berarti si urib tapi simpel saja secara gusbah hidup sing simpel simpel saja secara gusdur gitu aja kok repot misalkan niku nah pramilo niku sintan sayidina om umar jadu gak kayak yang apa tapi perkara perempuan sangat memuliakan seorang perempuan seorang is istri sayidina bu pakar sayidina umar sayidina usman simbol lewong sugi maka kepala desa aja nganti kurangan channel kutun dua channel ke atas pak samat pak dewan bengapa pembangunan sidamuli semakin maju semakin merata kenapa punya channel ke atas dua channel bupati dua channel pejabat tinggi bengapa bengsar yang ditiliki sidah mulai oleh pejabat pejabat jadi gilinnya orang bosok bai gilinnya orang rusak bai kenapa ya karena ada channel ke atas bisa bisa jadi 4-4 tan sampai ke DPR bengdandani tambah maju sidamuli bukan begitu cara gampang aneh sing nomor papat adalah simbol sayidina ali simbol pemuda atau anak muda maka kepala desa tidak boleh meninggalkan golongan pemuda kenapa pemuda pemudi hari ini anak-anak hari ini adalah pemegang estafet kepemimpinan masa depan besok 20 tahun selawai tahun ke depan orang nutup kemungkinan Bupati Banyumas asal dikang sidah muliputu nimbah nuruddin almarhum aduh diamin ya Allah seneng banget ya Allah bunga banget ini luar biasa ini jadi moga-moga cara biasa ini mengkana yukminu billahi wal yamil akhir fal yukrim jarohu sapa wang sing iman karo Allah lantina akhir wang sing mulia kena nopo tetangga-tangga dulur tangga tep parah insya Allah dee mau muafiqul maulad dan deevan anandawi guna orang mau pinter perkara agama saja tapi kaya mbah haddi kaya sipatai kanjeng nabi sing akhlaknya mantep etika ini unggau-unggu hebat perkara agama konten mbah nabhan konten mbah naji konten mbah basit monggo nyuhun ngilmuni mbah nabhan nyuhun ngilmuni porongadim kiai karena ada kalimat laulamu robbi lama arufna robbi laulal ulama lama arufna alambia nik nang sidamuli orang anak kiai tangih lamun kulon jenangan bisa kenal karo gusti Allah laulal ulama nik nang rawalu orang anak ulama lama arufna alambia kulon jenangan orang bakal kenal karo kanjeng kita bisa ngerti syahadat bisa ngerti caranya sholat bisa ngerti caranya matahak quran bisa ngerti cara khataman menikah ya goro-goro konten mbah nabhan konten mbah najib konten mbah basit lancanasi pun ulama-ulama konten yang tidak boleh terus perkara ilmuni mantep jangan lupa al-akhlaq fauqal ilmi akhlak etika adab di atas ilmu contoh masulin contoh ada ulama besar namanya syekh sari as-sakoti niku paman niku juga termasuk dari paman dari imam junid al-bagdadi imam sari as-sakoti niku seorang ulama tasawuf tapi dua toko dua toko di pasar bagdad yang ibu ibu ini ngerti bagdad bagdad kue kan banjar parakan ngulon baik kononya berang jati lawang lah bagdad kue syekh sari as-sakoti dua toko di pasar bagdad suatu ketika syekh sari as-sakoti niku dua amalan maca istighfar astagfirullah astagfirullah selama 30 tahun 30 tahun mulanya sampai ada seseorang bertanya syekh lima kenapa jenangan maca istighfar telung telung kesalahannya apa kesalahannya gara-gara aku mengucap alhamdulillah kita kan orang sampai ke priwek maca mengucap alhamdulillah kesalahan mulanya dirongok teman anak nggih syekh pripun aku masuk syekh kayak suatu ketika aku kan dua toko di pasar bagdad nggih suatu ketika anak orang ngabari ngabari apa ngabari kalau pasar bagdad kebakaran syekh anak kabar buruk kabarnya apa pasar bagdad kebakaran astagfirullahaladzim inna lillahi wa inna ilahi nambah musibah inna lillahi wa inna ilahi roji'un kabar dua kaya Allah bakal kondur marang gusti Allah tapi ada kabar baiknya syekh kabar baiknya apa ada dua toko di pasar yang orang kubung salah satunya toko penjenangan alhamdulillah toko ku orang kubaran toko kubung kaya niku esok anak kabar kaya wang ini ngimpi ditekan kanjeng nabi ngimpi jadi ketika ibu bapak ngimpi ketemu kanjeng nabi itu benar-benar kanjeng nabi karena setan iblis tidak mampu dan tidak diizinkan oleh Allah nge 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 ketemu kanjeng nabi bu paling boleh ketemu kanjeng pardi nge ketemu kanjeng nabi lah barangkaya niku sari asa ngimpi ketemu kanjeng nabi di kanjeng nabi sari kue dua salah apa nganti suaraku hurik kue dua salah nampu nabi coba diling nabi mwesuk anak kabar beri kanjeng nabi kue nampak kabar pasar baga kebakaran terus kue ngucap apa kue nge nge inna illahi wa inna ilai roji betul terus tapi ada kabar baiknya nabi kabar baiknya apa kue nge nampak kabar kue ada dua toko singur kue baran terus salah satunya toko kue nge nge kue nge alhamdulillah alhamdulillah simbolnya seneng apa susah seneng berarti kue seneng di atas penderitaan orang lain kue bunga di atas penderitaan orang lain kue seneng syukur toko moro kabaran tapi ewan ewanan toko kabong kabbeh tapi kue macah mocong nge 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 alhamdulillah nge nebus kesalahannya sing diwajah istri waru telung puluh tahun ini betapa para ulama menjaga akhlaknya walaupun bener tapi so kadang kalau orang kebeneran nyatanya anggil dati wali sekecap mesti dati ini kusipate poro wali coba kusipate wali sekecap niku dati sekecap salah ditekan nge roh kanjeng nabi salah ditekan nge roh kanjeng nabi coba urusannya suara roh konek sederajata seorang wali wali nge landep kenapa tidak pula bersedih hati bombong seneng kenapa seorang wali masalah kayak ngapa kayak ngapa tetap kudu eling nikmat nikmat panjenengan keras dosa iya kerasan dosa iya tapi jangan sampai kakean kerasan dosa sampai melupakan nikmat kopi sing teka baru nge wis bukak baru nge dibukak ditotok kopi nih alhamdulillah kontrol banget seneng banget ngopi mas mas ngopi ngopi jangan orang ngopi ya masya Allah ini di muafiq mawala bin pak nislam kalian di evan bin bapak safiq semoga moga barokah sholawat barokah menikah khat mil quran dada sholah ringkang alim ringkang alim ringkang berjaman fatma selah dunyu akhirat Allahumma amin Allahumma ya robbal umpam ini di muafiq mawala di evan menaw bin jang dari bupati banyummas tetap adalah landasannya seorang ulama landasannya adalah pintar agama umaro jangan jauh-jauh dari ulama syukur-syukur kaya Gus Yasin syukur-syukur kaya yukur-syukur jadi apa-apa lah ngapa-ngapa ini ibu ini apalah apalah di evan di mafikul mawala besuk jadi apalah apalah tetap jangan sampai melepas perkorok agama minimal dekat dengan porok ulama bin melaku dibimbing oleh porok ulama porok yai bin kb ketemune penubar roka amin Allahumma ya robbal di evan di mafik caranya jadi anak soleh singpatan perkara alamati anak soleh singpatan perkara siji alus ngendikane loro mulayak nawang tuane teluk ulas asyik dulur kan cabatire nomor papat ngamal landasan dengan ilmu karena amal tanpa ilmu hasil corombah yanopo akmaluh mardudatun latuk bal ibadah tanpa ilmu ibadah siya siya sarang-sarang dari sholawatan bersama grup hudras tuturor muka muka barokah Allahumma nah dan sepiro ngalamat anak soleh singpatan berkara ajak kedurun ya gongyong ketekek tekek yanu suara lewian aduh 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 orang lihat kopi panas banget nanti nanti ngasih angkop lah gara-gara raya dibungkus halam mati anak soleh iku papat padhani mobin bagaimana anak iku sarang-sarang kengadehin lisane halus ngendikane kambindu mulia agen hingga mati anak soleh iku papat padhani mobin anut iku seri ak kengadehin lisane halus ngendikane kapindu mulia agen ing wong tuane kengadehin lisane halus omongan ni kapindu mulia agen iku adu adu ya rasul allah Selamat malam. 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 terkenal waktu semuanya bahwa Zahid putra Nabi Muhammad Zahid bin Muhammad tapi Allah membatalkan itu dengan kalimat yang namanya anak wajib dinisbatkan dinasabkan kepada ayah kandungnya tidak bisa Zahid bin Muhammad tidak bisa tetap Zahid bin ayah kandungnya siapa Zahid bin Harisah kudu kepada ayah kandungnya niku kan Zing Nabi pernah punya anak angkat tapi dibatalkan oleh Gusti Allah jangan dengan nama Zahid bin Muhammad tapi kudu Zahid bin ayah kandungnya sendiri Zahid bin Harisah apalagi anak wadun anak wadun ayah angkat dengan anak wadun anak angkat tetap dihukumi bukan mahrum jangan sampai ada anggapan suara bisa kemudian cekmuk 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 sekaya nakedekora batal wudu cerai siapa ayah angkat dengan anak angkat tetap membatalkan wudu karena dihukumi bukan mahrum karena tidak ada hubungan darah karena tidak ada hubungan mahrum yang nomor tiga yang namanya anak angkat rawan kesombongan contoh anak wong desa dua bayi loro sing jiji dikawang maring jakarta dipupu yang wong sugi yang wong sugi yang wong sugi yang berbeda terhibat titelnya terhibat dia ketika besar akan lebih bangga menceritakan ayah angkat daripada menceritakan keluarga kandung menewek maka yang namanya anak angkat ngangkat anak biasanya rata-rata renat janurakabe rawan kesombongan tadi cerita tadi ada di quran ada di hadis tapi nomor empat nunsewu ini pendapat dari Gusbaha pendapat ini jelas benar karena Gusbaha adalah ulama besar nomor dua Gusbaha adalah jiwanya jiwa pemikir lah kulukan jenangan orang tahu mikir mikir pol ya mikir BLT mikir pol BLT contoh Gusbaha tidak pati yang tidak terlalu setuju dengan yang namanya apa ngangkatan anak walaupun boleh tidak masalah tapi kudu dijelas nah dulurmu kie bapak kandungmu kie ibumu kie dulurmu kie 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 agedemu kie kie bibumu kie kie kabeh diterang-terangkan mbok nganti nanti ada percampuran nah nah sep dikhawatirkan jepulih anak angkat tersebut mbok jokaro mahrome dewek mbok jokaro dulur kandungnya dewek kenapa kehilangan nasab ketu kehilangan silsila yang sebe nah rinyamulah ini wajib ngangkat anak monggo tapi kudu jelas kie anaknya sapa diterang nama ring bocai mering keluargani kabeh ben padang ngerti sama-sama pa paham sama-sama nger ngerti lah ini ketika sejak kecil sudah diangkat anak maka para dokter para sing ilmuwan psikologi mengatakan ini dok nah sing sebenarnya itu pada usia 6-8 tahun anak sudah siap menerima itu tidak terlalu dini juga tidak terlalu expired katalu wah 6-8 tahun di ngerti ini bapak kandungmu ibu kandungmu dulurmu siapa-siapa harus jelas soalnya nanti mbok nganti anak wadun mbok jokaro mahrome mbok nganti ada percampuran nah nasab percampuran nasab mau bocuma malah je ねk ku duma re dwek 1 nomor 2 yang namanya ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah walaupun ada kata-kata wih kayak anak dwek enggak bisa nomor 3 tetap membatalkan udhu nomor 4 yang namanya ayah angkat atau anak angkat atau ngangkat anak rawan kesombongan pasti yang dibangga-bangga kan orang tua yang lebih kak kayak orang tua yang lebih punya nama sing nomor 5 ini pendapat Gusbah Dari awal ngangkat anak Niyatnya bukan apa-apa Niyatnya adalah sodako Nyekolah na bocah Gede na bocah Atau untuk pemancing Ben apa? Ben bocone yang mupu Enggel-enggel duwe mo Ben ngerasak narasane duwe bayi Ngerasak na duwe anak Mula ni mupu ba Bayi kan seperti itu Niyatnya bukan apa-apa Niyatnya tetap sodako Tapi begini pendapat Gus Baha Ketika anak dipupu Sejak bayi Anak wadun atau anak lanang Gede 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 Digede nanti itu kena susu Ditu kena panganan Apa gede apik Main gagah bagus Ayu utawane Kemudian bareng gede SMP Njaluk motor Pak Nyongkan wis gede Wis kaya kan cabatir Iya anak kepriwe Wis kaya anak gede we Kulon jaluk anu pak Kendaraan Sing regapira Loh soorosa Sing larang-larang pak Tapi ibu bapak Saking senang Anak angkat Di subia-subia Di temenannya Wis kena Rosah sing limang juta Sing larang Telung puluh lima juta Kes Kang dealer Sing lampunya kaya pesawat Roda ni wulu Wah Luar biasa Wis pokoknya sing larang Regan Semilih Akhirnya Di toko Sing telung puluh lima juta Padahal Mung terima motor Mung terima motor Sing limang juta Ya wis apik banget Sing penting surat-surat Tehurif Kondisi ini sehat Budi ini ya Apik lah Rapati hati cacat dan sebag Ganya apik Lima juta Wis oli apik Gede nih sepuluh juta Wis apik Oleh lah Taruh lah kata Regan patang puluh juta Taruh lah kata Sing sepuluh juta Bespi apik Banget Dengan uang Patang puluh juta Atau dengan Sepuluh juta Bisa nungkuk Sing penting motor Asal apik Atau Mung terima Sub nyubia Nyubia Mulyak-mulyak Anak angkat Niatanya sodako Niatanya kan dari awal Sodako ngangkat anak Dengan uang Patang puluh juta Dipotong Sepuluh juta Sing ken Anggut Tuku motor Asal motor Berarti ngirit Telung puluh Dengan uang Telung puluh juta Bisa nguripi Anak yatim Piatu Pira Dengan telung puluh juta Bisa nungkuk Napirang Ton Beras Nguripi Fakir miskin Dua Sedesa Dari awal Niatanya sodako Tapi dengan uang Tiga puluh juta Ngirit Patang puluh Dikurangi Sepuluh juta Gari telung puluh juta Padahal bisa ngirit Telung puluh juta Dengan uang Tiga puluh juta Ini bisa sodako Maring Sapa baik Maring fakir Miskin Maring yatim Piatu Sedesa Cukup Telung puluh Juta Bahkan turah Turah Lewih Lewih Padahal yang namanya Ngangkat anak Tetap niatnya adalah Sodako Karena tidak ada hubungan Darah Tidak ada hubungan Mahrum Mengnyatanya Ngangkatan Anak tetap dihukum Mijan Nabi ya Orang Lain Kecuali Siang diangkat Niku Ponakane Dewek Siang ada hubungan Darah Tapi Niku Ngulia Siang diangkat Berarti Mijan Nabi ya Kecuali Siang diangkat Ponakane Ketak Ripnangkannya Baik ya Ponakan Kene Baik Itu kan Lilik Dengan ponakan Ada hubungannya Mah Mahrum Karena ada hubungan Darah Kecuali Siang diangkat Ada hubungan Darah Monggo Ponakane Dewek Misalnya kan Begitu Ponakan Atau apa Siang hubungan Darah Tapi ini Mutlak Tetap dihukum Mijan Nabi ya Orang Lain Dan hukum Bukan Mah Mahrum Berarti Boleh Dinekah Karena hukum Mijan Nabi ya Orang Lain kan Begitu Ini penting Kita utarakan Dari Para ulama Ulama Kita Ilmu Tadi Kita Aturakan Walau Kolilan Muggo Muggo Rakyatang Sedidik Wontan Manfangat Ipun Allahumma Nadanya Bayati Sarang-sarang Kita Solawat Ben Malam Ini Miki Diganjar Grimis Muggo Muggo Jadi Pertanda Singapik Tumrapes Tidak Mulih Allahumma Al-Qulbu Muntayyam Bikaha Nabi Ya Nabi Alhamdulillah Wa Sallam Wa Sallam Ala Taha Nabi Ya Nabi 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 Nal Muggaram Nabi Nal Mushara Taha Al-Arabi Taha Al-Arabi Al-Qulbu Al-Arabi Salat al-Rabbi, alayka al-Hibbi Madama kalbi, bi zikri ayya Khayr al-Bariya, nazara ilaya Madama kalbi, bi zikri ayya Madama kalbi, bi zikri ayya Khayr al-Bariya, nazara ilaya Madama kalbi, bi zikri ayya Madama kalbi, bi zikri ayya Madama kalbi, bi zikri ayya Ya Bakhra fathlin, wa'atajah adalil Judni bi wa'chalin, qabal al-Maniya Ya Bakhra fathlin, wa'atajah adli Judni bi wa'chalin, qabal al-Maniya Judni bi wa'chalin, qabal al-Maniya Giyaf ha'chalin, qair'algiria Madama kalbi, ayya Nazara ilaya Madama kul, bi zikri ayya Madama kalbi, kabal al-Maniya Madama kalbi, bi zikri ayya Madama kalbi, rakawal al-Maniya hai 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 Muhammad Muhammad Sani Ali tugas wong tua siji memberi nama anak nama sing saya nama sing bagus lep lahire bocah mas-mas calon suami kuping tengan adhan kuping jiwa ikho mahmulani dati wonglan yang bujang sing serga Pak Adhan mbok nanti kayak tangga-tangga kukula nanti anak bingung nyatani nempe pertama Adhan kau langsung adhani anak ke kan Adhan malah takbiran ya gara-gara orang tahu Adhan sebelah kuping tengan Adhan kuping jiwa ilqamah apa mungku mas orang dadane bayi di gendong-gendong dadane di elus-elus kue bayi ini di gendong-gendong dadane diwacak nan apa Bismillahirrahmanirrahim alam nasarah langkah saudaraq wawadana angka wisraqan lezi angkandantah haraka wa rafakna laka dikaraq fa innamal al-usri usara innamal al-usri usaraq fa ida faragha tafomsab wa ila rabbika faragha faytai apa faytai adalah bin bocah menggok gede duwe apapun perkara dikawih bergampang karo gusti tapi tungti nanti jenengi singapik aran singsai ayuhat sinah ismahu nama singapik nama singsai monggo nomor dua ayu zawijahu ida adroka sawi si bocahwis gede ketemu jodoh wong tua wajib nikah na bocah nikah na bocah buk nanti anak kekawin lari ya kaya keselek kaya ngobol aku melayu ya sing nomor teluk ayu'an limahu alkitab alkitab ayat alqur'an mulang qur'an maring anak tugas iwong tua minimal suratul fatihah karena bocah pengkobalik sing diwaca fatihah asing wajib setina sewangi pingpih tulas subuh fatihah pindu ini yang wajib subuh fatihah pindu tuhur papat asar papat maghrib telungisa papat di dalam sholatnya urung ketambahan sembahyang sunnah fatihah maning barendongah fatihah maning khusus ngobong tua fatihah maning dongang dongang adik saya berdua menikah lagi mewujudkan pak nislam pak safiq wala din sholihin yada'ulah bersama mbah yai menikah mencedak adik-adik kita disidamuli calon-calon ulama besar masa depan kanti yang penting paling utama adalah wala din sholihin yada'ulah anakan asing soleh sholihah anak mati nih wong tua besok orang ketungul rebutan warisan tok tapi kelingan perjalanan wong tua wong tua pada didongak dongak nanggi alhamdulillah katuran pembawa acara mas MC untuk memberikan mbah yai mimpin dungo katuran mbah yai menikah kulaturi dungo mbah yai sin bahan nabhan nge napa mbah yai najib sumonggo katur kulondere katuran mbah yai pektel pangginan kulatur akan sasakabipun sumonggo katur munggo katur nge tingriku napa tingriki siap munggo hai 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 al-fatiha Hai awal bulimah shawdhan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahimim maniki omitin iya kanabudu ayat Hai obat tim suratul lazina anamta alaihim khairul maqtub alaihim waladhalin rabbik Allahumma Wa salli wa sallim Alawanha syatina wa habibina syafiina Al-dakhirina wa maulana muhammad Sayyidilawwalina al-akhirina salim wa radhu wa rata barakah talangkuli ashabi syatina Rasul'i ma'in Alhamdulillahi rabbil alamin hamdhashya'kirin hamdhzakirin hamdhan alamin hamdhwa yu'afini'amahu akhwa yukhafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kamayam moghili jalali wajikal karimu azmi Sultaniq Allahumma ala nusisaan alaika antaka masnya ta'ala nafsik falakal hamdu hatta tarodho fakal hamdu idara tidak falakal hamdu badaridho loma sedih wassalim ala sidina muhammadin fil awalin wassalim ala sidina muhammadin fil akhirin wassalim ala sidina muhammadin fikuli waktu wahin wassalim ala sidina muhammadin fil malai ala ila yawmiddin wassalim ala sidina muhammadin hatta tarisal ardu waman aleha wa antakhirul warisin Allahumma inna nadu'afa faqawwina wa inna nadhulala fa'izzana wa inna nafukwara fa'agnina Allahumma aghnina bila ilmi wa zayyinna bila hilmi wa akrimna bid taqwa wa jamilna bila afiah Allahumma inna nasa'alukal afiah wa nasa'alukat Allahumma malafiah wa nasa'alukat dawa malafiah wa nasa'alukasyukur alal afiah wa nasa'alukal gina'an inna as Allahumma inna nasa'alukal afwa walafiah tawal muhafadat da'imah biddin wa dunia wal al-akhirah birahmatika ya arhamar rahimin rabbana hablana min azwazina wa zuryatina kurrata ayun wa ja'alna lilmutaqina imamah rabbana atina miladuk rahmah wa hayilana min amrina roshadah Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa zuryatina wa jami'ata lamidina min ahlil ilmi wal khair min ahlil Qur'an wal hadith min al-futuh min ahlil munuh min ahlil fuhum min ahlil taqwa wa s-salat min ahli shikhah wal afiah min ahlil doa wal ibadah min ahli salamah wa sa'adah al-futuh dunia wal akhirah wala taja'alna wa iyahum min ahlil syarri wa da'ir wa saqwafi dunia wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin ya alimas sirri minna la tahdiki syitra anna wa'afina wa'afu'ana wa kun lana haythukuna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Allahumma barik lana fi auladina wa zuryatina wafadhum wala tadurrahum wawafiquhum ila doa'atika wa rzukna birrahum birrahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tada'alana zamban illa ghafarta wala haman illa farrajtah wala aiman illa syatarta wala maridhan illa syafaytah wala faqiran illa agnetah wala dainan illa qodetah wala hajatan min hawa iji dunia wal akhirah ya ala karidan wala nasolah illa qodetah ya arhamar rahimin rabbana atina fit dunia hasanah wafil akhirati hasanah waqina azab an-nar wadakhilna aljannat amal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala syidina muhammadin wa alali wa sahabu barik wa salim subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqbal min aqbal nabi siril fatiha silahirrahman urrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin iya kenapa iya kenapa iya kenapa iya syaratah nasi syaratah nasi syaratah lazina anhamta alaihi maghiril makhribani malad Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih